Sejumlah pertandingan pekan ke-21 Liga 1, kasta teratas Liga Indonesia 2021-2022 telah rampung di gelar pada Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022, malam WIB. Laga-laga pekan ke-21 BRI Liga 1 yang tersaji hari ini adalah Persik Kediri VS Bayangkara FC, Madura United VS PSIS Semarang, Barito Putera VS PSM Makassar, dan Arema FC VS Persipura Jayapura. Bayangkara FC secara mengejutkan gagal memetik kemenangan saat berhadapan dengan Persik Kediri. Anak Asu Paul Munster kalah tipis 0-1 dari Persik pada laga yang digelar di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Gol semata wayang Persik ke gawang Bayangkara tercipta atas nama Yusef S. Zejari pada menit ke-22. Kegagalan Bayangkara FC mendapatkan hasil sempurna 3 poin atas Persik Kediri membuat mereka gagal mempertahankan posisi di puncak kelas semen Liga 1. Posisi tim beralias The Guardians di urutan pertama direbut oleh Arema FC yang sukses menang tipis 1-0 atas Persipura Jayapura. Ada pun gol Arema ke gawang Persipura dikemas oleh Carlos Fortes pada menit ke-30. Kondisi tersebut pun membuat Arema FC dipastikan menghuni peringkat pertama dengan koleksi 44 poin dari 21 laga yang sudah dilewati. Arema asuhan Eduardo Almeida itu cuma berjarak satu angka dengan Bayangkara yang menguntit di urutan kedua. Sementara itu, PSM Makassar berhasil memenangi pertandingan atas Barito Putra dengan skor 2-1. Sepasang gol kemenangan PSM dilesakan oleh Yaakob Sayuri pada menit ke-13 dan Wiljan Pluim, 22. Ada pun dua gol PSM dibalas satu oleh Barito oleh aksi Rafael Silva pada menit ke-26. Dengan demikian, PSM berhasil naik ke peringkat ke-9 di klasemen Liga 1 dengan raihan 27 angka dari 21 laga. Di lain sisi, Barito Putra masih tertahan di zona degradasi tepatnya urutan 17 setelah hanya mengemas 16 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Arema FC berharap publik memberikan kritik membangun kepada Timnas Indonesia, terutama sang striker Dedik Setiawan. Karena dalam sepak bola, penilaian tidak bisa diberikan kepada satu personal melainkan harus keseluruhan tim. Dedik Setiawan jadi bulan-bulanan warganet pasca pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Timor Leste. Meski pertandingan dimenangkan Indonesia dengan skor 4-1, penampilan Dedik dianggap tak maksimal. Indonesia menghadapi Timor Leste dalam laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022, malam WIB. Skuad Garuda mampu memetik kemenangan 4-1 setelah tertinggal lebih dulu di paruh pertama. Menurut Sudar Maji, meskipun begitu keras menilai buruk penampilan Dedik Setiawan tanpa menciptakan gol di turnamen Piala Suzuki AFF kemarin. Namun, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tetap memasukkan Dedik dalam starting 11. Artinya, pelatih memiliki pertimbangan cukup kuat untuk menurunkan Dedik di lini depan. Publik memang banyak menilai Dedik Setiawan karena cetak gol di Piala AFF. Ingat bicara sepak bola bukan hanya gol. Konteks tadi malam, Indonesia di akhir pertandingan menang 4-1. Meskipun Dedik tak mencetak gol, pelatih Sintayong merupakan pelatih kelas dunia. Dedik tetap dimasukkan starting 11, jangan dilihat pemain dengan konteks gol. Terbukti Indonesia kemarin menang, tuturnya. Sampai saat ini, lanjut Sudar Maji, Arema FC sangat bangga memiliki pemain yang kemudian dipanggil Timnas Indonesia. Artinya, Arema FC dapat mencetak pemain terbaik dan dipercaya memperkuat Timnas Garuda. Dedik Setiawan adalah seorang pemain sepak bola asal Malang yang bermain sebagai striker dan penyerang sayap untuk klub Arema FC. Pemain kelahiran Kabupaten Malang 27 tahun yang lalu tersebut mengenakan nomor punggung 27.